Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membatis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membatis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus menintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya. Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Masa kan engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, engkau tidak punya timba. Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami, Yaakub? Yang memberikan sumur ini kepada kami. Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, Ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, Akan menjadi mata air di dalam dirinya, Yang terus-menerus memancar, Sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, berikanlah aku air itu, Supaya aku tidak haus, Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya. Pergilah, Panggilah suamimu, Dan datang ke sini. Kata perempuan itu. Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya. Tepat katamu, Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, Nyata sekarang padaku, Bahwa engkau seorang nabi. Nenekmu yang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan, Bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya. Percayalah kepadaku, Hai perempuan. Saatnya akan tiba, Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini, Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar, Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghandaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, Apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota. Dan berkata ada orang-orang yang di situ. Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota. Lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya. Rabbi, makanlah. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka. Padaku, ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain. Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang memutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, Empat bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, Lihatlah sekelilingmu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga, Penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dan setelah dua hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, Orang-orang Galilea pun menyambut dia Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, Pergilah ia kepadanya, Lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, Kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, Kemarin siang pukul satu, Demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, Ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Terima kasih telah menonton!